Setiap kali mendengar kata search engine, situs Google langsung terengang di kepala. Wajarlah, karena semenjak meluncur di tahun 1998, Google langsung mendominasi pangsa pasar situs pencarian di seluruh dunia. Nah, di video kali ini, aku bakal bahas 5 search engine terbaik selain Google yang bisa kamu gunakan sebagai alternatif. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe bagi yang belum subscribe. Karena di channel ini kita akan sharing-sharing permasalahan PC, hardware, game, dan lain-lain. Kalau dalam istilah bisnis, brand awareness dan brand positioning dari situs ini sangat hebat. Sehingga tidak heran jika mereka langsung menjadi search engine yang dominan di ranah internet. Akibat hal tersebut, kita pun secara default juga demikian. Ketika ingin mencari data atau hal detail yang ingin kita cari, Google adalah situs yang langsung kita buka. Walau hal tersebut wajar, tapi faktanya Google bukanlah satu-satunya search engine yang ada di internet. Terdapat juga beberapa situs lain yang berfungsi sebagai mesin pencari yang juga tidak kalah keren dari situs sejuta umat tersebut. Nah, langsung aja berikut adalah 5 alternatif Google yang bisa kamu gunakan sebagai alternatif mesin pencari. Bing, ini bisa dikatakan sebagai wakil Google apabila kita tidak bisa menemukan apa yang kita cari di Google. Kita pun langsung lari ke situs pencari yang dikembangkan oleh Microsoft yang satu ini. Selain memiliki tampilan thumbnail yang jauh lebih jernih, kita juga bisa melakukan preview dengan suara ketika melakukan pencarian file video. Halaman desktop Bing juga dilengkapi dengan foto bangunan atau objek wisata yang menyejukkan mata dan hati. Hal ini sangatlah berbeda dengan Google yang hanya menampilkan halaman desktop putih atau hitam polos. Bagi kita-kita yang bekerja dan malas untuk menginstall program Microsoft Office di PC, kita bisa bekerja menggunakan Microsoft Office di Bing. Yahoo Jauh sebelum Bing, ada Yahoo yang pertama kali menjadi wakil Google. Bahkan di era internet pertengahan 90-an, Yahoo menjadi search engine premier dan paling utama paling sering digunakan oleh para pengguna internet. Sayang sekali, kini setelah adanya Google dan Bing, fungsi Yahoo sebagai search engine sudah sangat menurun. Kini situs ini lebih banyak digunakan sebagai media update berbagai berita. Tapi, bukan berarti kita benar-benar tidak bisa lagi melakukan pencarian melalui Yahoo. Selain masih bisa, juga apabila kita melakukan pencarian di submenu atau domain mereka seperti Finance, Sport, dan Yahoo Answer, hasil pencarian atau pertanyaan yang kita dapatkan akan jauh lebih detail. Yandex Yandex bisa dikatakan adalah Google-nya Rusia. Dan Yandex dari Market Share adalah salah satu dari 5 search engine terbesar di dunia ini. Dan seperti Google, Yandex juga memiliki web browser sendiri yaitu Yandex Browser. Selain bisa melakukan pencarian ini dan itu seperti Google, situs ini juga memberikan pelayanan lain seperti e-commerce, kursi, transportasi online, terjemahan, dan juga menyediakan fitur penyimpanan berbasis cloud. Nah, karenanya ketika kita menyimpan foto, audio, atau file apapun dalam sistem penyimpanan mereka ini, file penyimpanan ini nantinya langsung terdatar dalam search engine dan bisa kita langsung ketik di pencarian mereka. DAK 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 GO Kedua, pencarian kata kuncinya jauh lebih dalam dan lengkap, dan yang paling penting DAK DAK GO mengedepankan privasi penggunanya. Spesifiknya, DAK 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 GO tidak seperti Google, tidak menyimpan data-data aktivitas pencarian kita. YouTube Masih banyak dari kita yang menganggap YouTube sebagai situs atau media unggah dan nonton video saja. Padahal kalau kita telah lebih jauh, YouTube secara tidak langsung juga termasuk sebagai search engine. Mengapa demikian? Hal ini sebenarnya logika saja. Ketika kita mengetikan keyword untuk menyaksikan video tertentu, otomatis YouTube langsung mencari dan menampilkan video yang memuat kata kuncinya, bukan? Nah, metode ini sama persis bukan seperti kita mengatikan keyword di Google atau Bing. YouTube gampangnya bisa kita katakan sebagai versi video dari situs Google. Oke, mungkin itu saja dulu beberapa daftar rekomendasi search engine terbaik selain Google. Kalau kamu punya saran lain yang mungkin saja belum disebutkan, silakan komen saja di bawah. Like kalau menonton video ini bermanfaat. Dislike saja kalau kamu tidak suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.